Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Israel untuk mengakhiri perang seusai diberi kabar bahwa hasil DNA jasad pria di Gaza dikonfirmasi merupakan pimpinan Hamas Yahya Sinwar. Biden meminta Israel segera meredakan perang seusai membunuh Sinwar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Isaiah akan segera berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya untuk membahas jalan untuk membawa pulang para sandera ke keluarga mereka, dan untuk mengakhiri perang ini untuk selamanya, yang telah menyebabkan begitu banyak kehancuran pada orang-orang yang tidak bersalah. Demikian bunyi pernyataan Biden. Namun secara mengejutkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu justru bersikap angkuh atas tewasnya Bos Hamas. Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan terbunuhnya Sinwar tidak akan menghentikan perang di Gaza. Ini bukanlah akhir dari perang di Gaza. Ini adalah awal dari akhir, jkata Netanyahu. Netanyahu memuji tentara Israel atas meninggalnya Sinwar. Ia juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut menandai kemenangan besar bagi Israel tapi bukan akhir dari perang. Netanyahu mengatakan masih ada tantangan berat di depan Israel yaitu menghancurkan Hamas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!